Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam perjalanan kehidupan manusia, ada satu titik akhir yang pasti, yakni hari kiamat, di mana manusia akan dihisap atas segala amal perbuatan yang telah dilakukan selama hidupnya di dunia. Di hari tersebut, semua manusia akan dibalas atas segala perbuatannya. Ada yang mendapatkan pahala dan kebahagiaan, namun ada pula yang mendapatkan siksa dan hinaan. Mengenai terjadinya hari kiamat, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 7, Yang artinya, sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang, tidak ada keraguan tentangnya. Namun, kapan tepatnya hari itu terjadi, kita tidak mengetahuinya. Meskipun begitu, Allah SWT memberikan gambaran tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi menjelang hari kiamat melalui firman yang dalam Al-Quran dan sabda Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa terdapat empat kelompok manusia yang akan sangat dibenci oleh Allah SWT di hari kiamat. Salah satu dari mereka adalah para pemimpin yang zolim. Berdasarkan riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah beri sabda Empat orang yang dibenci oleh Allah, para pedagang yang bersumpah, orang miskin yang sombong, orang tua yang berzina, dan pemimpin yang zolim. Hadis riwayat An-Nasai dari Abu Hurairah. Dalam hadis ini, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Al-Busana, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ibnu Ajlang, dia berkata, aku mendengar bapakku bercerita dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW beri sabda, tiga kelompok yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Seseorang yang sudah tua berzina, orang miskin namun sombong, dan pemimpin yang pendesta. Hadis riwayat An-Nasai, sahabat muslim yang Allah cintai, dari hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa ada empat golongan manusia yang dibenci oleh Allah SWT di hari kiamat. Pertama, pedagang yang bersumpah. Para pedagang yang sering menggunakan sumpah untuk meyakinkan pembeli, sangat tidak disukai Allah SWT. Hal ini dikhawatirkan sebagai bentuk penipuan atau pembohongan tersehubung. Sebaiknya, sebagai pedagang muslim mengedepankan kejujuran dan keadilan dalam berdagang. Insya Allah, rezeki yang diperoleh akan berkah dan diridoi oleh Allah SWT. Sebagai umat muslim, jadikanlah kejujuran sebagai prinsip utama dalam berdagang. Hindarilah bersumpah perlebihan dan utamakan kejelasan informasi produk serta harga yang sesuai. Dengan demikian, kita tidak hanya terhindar dari desa, tapi juga mendapatkan kepercayaan dari pelanggan dan berkah dalam rezeki. Golongan yang kedua adalah orang miskin yang sombong. Kesombongan adalah sifat tercela yang harus dijauhi oleh manusia. Hanya Allah SWT yang berhak memiliki sifat sombong. Karena seluruh alam semesta adalah miliknya. Iblis diusir dari surga karena kesombongannya. Dan hal ini menjadi pelajaran berharga bagi kita. Sombong tidak hanya dilakukan oleh orang kaya dengan harta dan kedudukannya, tetapi juga bisa dilakukan oleh orang miskin. Orang miskin yang sombong merasa lebih unggul dari orang lain, meskipun tidak memiliki harta kekayaan. Hal ini tentu saja keliru. Allah SWT telah memberikan mereka perlindungan dari duniawi. Sebaiknya, kita sebagai manusia selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT. Baik itu berupa harta, kedudukan, maupun kesehatan. Mindarilah kesombongan. Karena sifat ini dapat menjurumiskan kita ke dalam dunia, dan menjauhkan kita dari rahmat Allah SWT. Golongan yang ketiga adalah orang tua yang berizina. Zina adalah perbuatan tercelah yang dilarang oleh Allah SWT. Namun, zina yang dilakukan oleh orang tua memiliki tingkat dosa yang jauh lebih besar, dan sangat didinci Allah SWT. Orang tua seharusnya menjadi panutan dan teladan bagi anak-anaknya. Mereka diharapkan memiliki akal yang sempurna dan motif seksual yang menurun seiring usia. Orang tua juga seharusnya semakin ingat akan kematian, yang semakin dekat dan mempersiapkan diri untuk akhirat. Namun, orang tua yang melakukan zina justru menunjukkan contoh yang sangat buruk bagi anak-anaknya. Mereka menghianati amanah dan tanggung jawabnya kaya orang tua. Zina di usia tua ini menunjukkan bahwa mereka telah kehilangan rasa malu dan takut akan Allah SWT. Sebagai umat muslim, Jauhilah zina dan ajarkan kepada anak-anak tentang bahaya zina. Ingatlah bahwa zina adalah dosa besar yang akan dibalas dengan siksa yang pedih di akhirat. Golongan yang keempat adalah pemimpin yang zolim. Pemimpin yang zolim adalah pemimpin yang tidak menjalankan amanahnya dengan baik. Mereka seringkali bertindak sewenang-wenang, korup, dan tidak adil. Mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi dan golongannya daripada kepentingan rakyat. Kezoliman seorang pemimpin dapat membawa berbagai dampak buruk bagi umat dan dansa. Rasulullah SAW beri sabda, Tidak ada seorang hamba yang diberikan oleh Allah. Kepemimpinan kemudian mati. Pada hari kematian, dia menipu kepada rakyatnya. Allah mengharamkan surga untuknya. Hadis riwayat muslim. Kezoliman seorang pemimpin dapat merusak tatanan sosial dan politik, dapat menghambat kemajuan ekonomi, hingga dapat merusak moral dan ahlak bangsa. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk selalu mendoakan agar Allah SWT memberikan pemimpin yang adil dan bijaksana. Kita juga harus berani menegur dan melawan pemimpin yang zolim dengan cara-cara yang sesuai dengan aturan hukum. Sahabat muslim yang dirahmati Allah dalam Islam, kesadaran akan akhirat sangat penting. Mengingat bahwa ada empat golongan yang kedulukannya sangat buruk di hari kiamat, haruslah menjadi pemicu bagi kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan amal ibadah kita. Sebagai umat muslim, kita harus selalu introspeksi diri dan memastikan diri tidak termasuk dalam golongan tersebut. Kita harus senantiasa berpegang teguh pada ajaran Islam dan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Marilah, jadikan peringatan ini sebagai hambuk untuk meningkatkan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT membimbing kita di jalan yang benar dan memberikan rahmatnya kepada kita di dunia dan di akhirat. Ingatlah bahwa hari kiamat adalah hari perhitungan di mana semua perbuatan manusia akan dibalas dengan seadil-adilnya. Oleh sebab itu, marilah persiapkan diri dengan sebaik-baiknya dengan beramal saleh dan menjauhkan diri dari dosa. Semoga pemahaman ini kita dapat menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan akhirat menjadi tujuan kita supaya mendapatkan rilu Allah SWT. Amin ya Rabbil Alami. Wallahu Alami Sob. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.